Persi Bandung Persi Bandung Berhasil mencetak gol melalui sepakan Maklok Pada menit ketujuh Dan Roby Darwish Pada Pertanggahan pabok kedua Dan sedangkan gol yang dicetak oleh Dewa Unity dilakukan oleh Ristromi Strefsky Pada menit 3-8 Saat ini kita lihat ya bagaimana para pemain Sudah mulai meninggalkan lapangan Untuk menuju ruang ganti Dimana sebelumnya Para pemain melakukan Aksi jabatangan Kepada pemain lainnya Di bench Dewa United Dan juga Menyambangi Atau menghampiri para bobotoh Yang sudah Mendukung sepanjang pertandingan Dan hadir langsung di Stadion Pakansari Bogor hari ini Hal pemain juga tampak Cukup puas dengan pertandingan hari ini Terlebih Kemenangan hari ini juga Mengantarkan Persi Bandung kembali Meraih Positif kedua Klasmen Untuk Mengambil alih Positif dari Persija Jakarta Selain itu kita lihat Situasi dari Stadion Pakansari Seusaha pertandingan Dimana Salah-salah orang pemain Muda Persib Melakukan Aksi Lari tambahan Mungkin Karena Merasa Belum dapat kesempatan Bermain hari ini Oh ya itu Kakang Rudianto ya Kita lihat nomor 5 Kakang Rudianto melakukan aksi Lari Dari ujung ke ujung lapangan Aksi tambahan Lari tambahan Untuk Menyamakan kondisinya Dengan permainan yang tampil Pada hari ini Pemain muda ini Memang selalu ya Melakukan Lari Seperti ini Apabila dirinya Belum berkesempatan Bertampil pada Satu pertandingan Persib Untuk bisa Menyamakan Kondisinya Atau Mengejar Kondisi Fisiknya Dengan para pemain Lainnya Ya ini Kita lihat lah Kakang Rudianto Terus berlari ya Ya itu dulu mungkin yang bisa kami bagikan Siaran langsung Dari Stadion Pekasari Bogor Usai pertandingan Antara Persib Bandung Menghadapi Dewa United Dengan skor akhir 2-1 Untuk kemenangan Persib Bandung Gol Persib Dicetak oleh Maklok dan Roby Darwis Sedangkan gol Balasan dari Dewa United Dicetak oleh Risto Mirfreski Saksikan terus Siaran langsung Terkait Persib Bandung Hanya Di Tribun Jabar Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih